Masih di Wacu Wacu Podcast Dalam setiap aspek kehidupan Dalam setiap lini dalam kehidupan Ada yang dinamakan usaha Ada yang dinamakan berusaha Kita berjalan Kita harus berusaha Bahkan kita membalikan telapak tangan pun Ada usaha yang harus dilakukan Jadi menurut gue Berusaha lah Karena setiap hasil Pasti berasal dari sebuah usaha Setiap usaha yang berbeda Akan mendapatkan hasil yang berbeda juga Berbeda orangnya Meski usaha yang dilakukan sama persis Belum tentu juga hasil yang didapatkan Akan sama Jadi Setiap orang Setiap manusia itu mempunyai level usaha Dan Hasil yang akan berbeda gitu Karena setiap manusia Diciptakan dengan identitas Setiap manusia diciptakan dengan ciri khas Yang bagi gue Itu bisa Menjadi faktor penentu gitu Dari Usaha itu sendiri Kalau kita terlalu sibuk Memperhatikan orang lain Kalau kita terlalu sibuk Melihat orang lain Kalau kita terlalu sibuk Meniru orang lain Terus kapan Kita akan melihat Kedalam diri kita sendiri Bro Waktu itu akan terus berjalan Kalau lo menghabiskan Waktu-waktu itu Hanya untuk mengurusi kehidupan Orang lain Ya Yang rugi itu siapa gitu Sulit bro gitu Jadi Kalau kita Gitu terus gitu Kapan kita akan melihat Kedalam diri kita sendiri Kapan kita waktu untuk Men Introspeksi diri kita sendiri Kalau terkadang Masih aja ada Masih ada aja gitu yang ngeluh Kok dia bisa Tapi gue enggak Mengeluh tanpa usaha itu Buat apa gitu Lo boleh mengeluh Tapi Di saat Di saat lo udah berusaha Jika memang itu gagal Ya bukan berarti lo Tidak bisa berhasil Kita Kita kembali lagi Kita cari lagi Apa yang Salah Apa yang kurang gitu Lalu kita perbaiki Karena Kalau terus begitu Kita Hanya akan Menyalahkan diri kita sendiri Kita hanya akan Terus mempercundangi Diri kita sendiri Ya Sebagai manusia Memang sudah seharusnya Kita bersosialisasi gitu Tapi Jangan lupa juga Kita pun perlu Waktu Untuk diri kita sendiri Ada saat yang disebut Me time gitu Adalah waktu Dimana kita Memanjakan diri Adalah waktu Dimana kita Memperbaiki Dan melihat Apa yang kurang Dan apa yang bisa Kita lakukan Untuk menutupi Kekurangan itu sendiri Gitu Gak sedikit Berapa orang yang Hobinya mencibir Memaki Iri dengki Gitu Kepada orang lain Yang perlu disadari Adalah Beberapa banyak Waktu yang dibuang Hanya untuk Mengurusi hidup Orang lain Kayak gitu Terus Akhirnya apa Yang didapat Gitu Ya gak ada Cuma waktu aja Yang terbuang Gitu Kan percuma Gue ngomong ini Dari tadi Bukan berarti Gue udah benar Gitu Bukan berarti gue Tidak pernah mengeluh Tapi Gue ngomong ini Juga Untuk diri gue Sendiri Gitu Gue gak pernah Mencoba untuk Menggurui Seseorang Ya sekedar Sharing aja lah Tentang apa yang Gue rasakan Dan Gue perhatikan Gitu dalam Kehidupan Sehari-hari Tapi ya Sebisa mungkin Gue menghindari Untuk terlalu Mengurusi hidup Orang lain Bukan berarti Gue gak peduli Tapi yang gue Lakukan Cuma mengamati Dan mengambil Apa yang ingin Gue ambil Contohnya sekarang Gue ngomong Dari tadi Ini tuh Butuh usaha Ngomong kayak gini Belum lagi Harus setting-setting Alat Atau segala macem Apa ya Maksudnya Ini pun Semua yang gue Perhatikan Dalam kehidupan Sehari-hari Semua yang Gue alami Dalam kehidupan Sehari-hari Gue tuangkan Di podcast ini Dan podcast ini pun Adalah hasil Dari introspeksi Diri gue sendiri Berawal dari Pertanyaan Apa sih yang Belum orang lain Lakukan Dan apa sih Yang bisa gue Lakukan Dan jawabannya Bikin podcast Karena Gue memperhatikan Orang-orang Di sekitar gue Lingkungan gue Bahkan Mungkin Kebanyakan Dari Teman-teman Di sosial media Gue Gue memperhatikan Baru sedikit Mengenal apa yang Dinamakan podcast Ya sebenarnya Gue bikin podcast ini Juga Hanya sekedar Hobi lah Karena gue Hobi ngomong Gue hobi bercerita Dan gue Hobi mendengarkan Cerita orang lain Gitu Ya udah Pada akhirnya Kan gue tuangkan Semuanya disini Ya iseng aja Tentang gimana Kedepannya Ya lihat Nanti aja lah Misalkan Suatu saat Podcast ini Bahan dari Pemikiran-pemikiran Gue ternyata Bisa menghasilkan Ya itu akan Gue anggap Sebagai bonus Karena intinya Gue cukup senang Bisa melakukan Apa yang orang lain Di sekitar Gue belum lakukan Gue senang Untuk Menjadi berbeda Karena menjadi berbeda itu Akan sangat mudah Untuk terlihat Dengan menjadi berbeda Orang lain akan Dengan mudah Menyadari keberadaan kita Orang lain akan Dengan mudah Melihat Keberadaan kita Karena kita yang berbeda Jadi intinya Setiap orang itu Punya ciri khas Dan yang perlu Kita lakukan adalah Menggali Kita mencari Apa yang menjadi Ciri khas Dalam diri kita sendiri Kalau bagi gue Melakukan apa yang Gue senangi Udah cukup lah Buat menghibur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!